Halo Sobat Putri, welcome back to my YouTube channel Yang baru di channel ini, nama aku Putri Uti Hari ini aku mau sharing ke kalian resep yang pasti ada kalian tunggu-tunggu Yaitu ikan goreng dengan bumbu kenari So as you guys know, resep inilah yang membuat aku mendapatkan Epron Master Chef Nah, sekarang ini adalah bahan-bahan yang kalian butuhkan Yang pastinya kalian butuh kacang kenari yang lokal Kayak gini ya, kacang kenari lokal Nah, disini ada 3 cabai rawit, terus ada 18 biji cabai keriting, terus ada cabai besar 2 biji Jadi cabai besar ini buat ngasih warna ke bumbunya Jadi nanti kita buang bijinya Nah, disini ada 10 bawang merah Terus kita juga pakai daun jeruk, kita pakai 5 daun jeruk Terus ada jeruk nipis Sama ada terasi yang nanti bakal kita bakar Nah, terus disini aku pakainya ikan gurame Kenapa aku pakai ikan gurame? Karena ikan gurame tuh wena pol Terus durinya itu tuh dikit guys Nggak kayak ikan lain Nah, as you guys know kan ikan gurame itu tuh ikan tawar Jadi dia tuh ada bau tanahnya Nah, jadi yang akan aku lakukan adalah Aku bakal marinasi ikan ini dengan cukak sama lemon Jadi bau tanahnya tuh hilang Nah, ini kita rendam pakai air biasa aja Sebelum kalian rendam Jangan lupa buat ngasih ikannya skor Jadi skornya itu 1, 2, 3 Jadi dia meresap Namanya skoring man Lupa guys Ya, skoring, i think skoring Ya, kita giniin Agar Agar Nanti bakal kita cuci lagi Disini kita pakai cuka Cuka-nya kita kasih aja sekitar 2 sendok makan 2 sendok makan Kita kasih cuka Habis itu Nah, kita butuh Kita pakai Juice lemon ya Kita butuh airnya aja untuk Agar bau tanahnya itu hilang Nah, disini kita butuh air lemonnya Agar menjilangkan bau tanah dari gurame ini Nah, terus kalian aduk guys Kalian aduk sampai merata Dan akan kita diamkan selama 10 menit Jadi kita marinasi ikan agar bau dari tanahnya itu hilang Nah, untuk bumbunya Si kacang kenari ini yang bakal kita sangrai sampai dia coklat Jadi dia lebih harum Terus si terasinya juga kita bakal Ya, kita bakal terasinya Nah, ini tuh ikan kenarinya kita sangrai guys Sampai dia warnanya coklat kayak gini Tuh, biar dia tuh kacangnya tuh harum Nah, habis itu kita sangrai juga si terasinya Bisa kalian bakar juga pakai torch Tapi ini aku pakai wajan aja Aku panasin gini sampai dia tuh wangi Oke guys, terasi dan kacang kenarinya udah kita Kita sangrai Sekarang Kita bakal blender bumbu-bumbu Si bumbu kenarinya Ini tuh gampang banget Selesaipnya tuh gampang banget Nah, yang akan kita lakukan adalah Kita akan blender si cabenya dulu Masukin aja Cabenya rawitnya juga kita masukin Nah, kalau untuk cabenya besarnya Itu kita buang bijinya Bijinya harus kita buang Jadi kita butuh cabenya besar ini tuh untuk Giving color to the moon Cabenya kita buang Eh, cabenya kita buang Bijinya kita buang Buka Kita buka Cara Buang biji Dengan gampang Pakai sandbook Ya Gak usah gaya-gaya pakai misal Aku gak fokus Ini satu lagi juga Do the same thing Kita buang juga Bisinya Bisa kita potong Ini saja Segini-segini saja Apakah terlihat Terlalu masukin Ternyata tidak cukup Tidak apa-apa Paksa aja guys Blender mahal ini Bisa Yang mengendorse putri Blender boleh Blender ya Blender ya Blender Terus ini kita blender dulu Blender bawang ini Kita masuk Ini minyak Biasa itu Cuma tempatnya aja yang boleh Masukkan Sampai halus Aku relis Gampang Bikinnya tuh gampang sekali Terus ini kita blend lagi Bawang merah Sama kenari Kenarinya itu kita blendnya terakhir Karena kita gak mau Si kenari itu terlalu halus Jadi kita butuh Kayak crunchy-crunchy gitu Terus kita masukin 10 bawang merah Terus Ini daun jeruk Kita pakai 3 Jadi biar Kerasa Jeruk Daun jeruk Kita Bantu Terus kita blender Barang Jadi nanti ada rasa Daun jeruknya juga Kerasa Nanti Sisa si daun jeruk Itu kita Masukin utuh Waktu kita masak Satu lagi Terasi Kita masukin Tambah minyak lagi Sedikit Terus kenarinya Kita masukin Nanti Kita blend Terus kita masukin Si kacang kenari Tapi Waktu masukin Kacang kenari Kita gak usah Mix sampe Dia halus banget Karena kita mau Dia ada tekstur Kayak Grindel-grindel gitu Is it what we call? Grindel-grindel? Crickle Crickle Grindel Crickle Render Is it the same thing? Masukin Terus kita sisain Sekitar Satu sendok Buat kita taro Di toppingnya Di atasnya Nanti ya Kita sisain Segini aja Kita sisain Segini saja Terus kita blend Ingat Jangan sampe Halus guys Nah ini dia guys Bawa kenari yang enak Tenang Gue Gue Nang Ini bau kacangnya Enak banget Karena tadi kan kita sangrai Makanya itu Kenapa kacang kenari itu Kita sangrai Biar dia Ada Bau Yang harum Enak Oke guys Ini dia bungunya Ini kita tambahin air 100ml Biar dia tuh bungunya gak kering Seperti tips dari Chef Renato Kritik dari juri tuh sangat membantu Kita jadi tau Kalau ini kurang ini Sampai tour Nih Seperti ini Kita masuk Yuk Kita masuk Nah guys Ini dia bumbu kenarinya Kita masak Sampai dia mendidih Ya guys Baru kita masukin Daun jeruk yang utuh Dua tadi Ini udah geledek-geledek gitu Kita aduk terus aja Gak apa-apa Sampai dia tuh mateng Nah sekarang Kalian boleh masukin Dua daun jeruk utuh Ya Habis itu bisa kalian aduk Terus kalian masak Sampai si bumbu ini tuh mateng Nah aku kasih Lemon Air lemon yang tadi itu Agar ada rasa asiditinya Ya Biar wena Terus kalian aduk aja Aduk-aduk Sampai dia muateng Nah disini tuh kita mau Mengurangi airnya ya Jadi dia bumbunya bakal kayak gini nih Tuh Tuh Udah mulai mateng tuh Artanya udah beda Bau kenarinya udah kerasa Wena Kenan Kalian aduk terus Sampai dia muateng Wena Nah Disini udah mau mulai muateng Kalian bisa kasih seasoning Ini aku kasih Satu sendok teh Garam Tapi sesuai selera Kalau kalian suka asin Kalian tambahin lagi Boleh ya Terus aku kasih Kaldu jamur ya Satu sendok teh Nih Habis itu Aku kasih gula Tapi Kasih gulanya Sedikit aja Terus kalian Aduk Kalian aduk Sampai rata Terus kalian bisa cobain Kalau rasa udah muantep Bisa kalian serve Tuh Ini dia bumbu penari Yang udah jadi Gue panggal Kita sisihkan dulu Terus Ini ikan gula mehnya Udah 10 menit Kita amarin Sekarang mau kita cuci dulu Kita buang Kita bersihin Sih Ini guys Kita gula mehnya Udah kita cuci Udah kita bersihin Sekarang kita Keringin dulu Habis kita keringin Kita goreng Nah Ini tuh ikannya Kita goreng guys Kita goreng Pake minyak Setengah ya Gak usah sampe dia Deep fry Kita masukin Kita cemplungin ya Tunggu Masukinnya Kalo apinya udah panas ya guys Tuh Kita masak Dia sampe si ikan ini Muateng Nah ini kita balik dulu guys Biar satu sisinya Mateng Nih balik pelan-pelan Ya bisa yuk Yuk bisa yuk Tuh kita balik Loh Kok kulitnya ilang Gak apa-apa guys Gak apa-apa Maaf Wajan saya tidak semahal di gallery But it's okay Nanti kita Tutupi pake bumbu Jadi jangan khawatir Nih ikannya kita mandiin guys Soalnya kan ada yang gak kena minyak Jadi biar mateng dengan sempurna Nah ini kita Set aside Kita siapin grill Ya Ini kayak Mau kita bakar guys Ini kita kasih mentega Biar tidak lengket Ya Biar gurih guys Terus kita Kasih minyak Satu sendok makan Minyak biasa Wai Gak apa-apa Nah Terus Ya Begitu guys Gampang kan Gampang Kita lumurkan Tuh kita lumurkan semuanya Mantep Ya Nah udah kalian lumurkan Udah Udah semua sisi udah kena Satu sisinya lagi Kalian balik Kalian kasih bumbunya lagi Ya Sampai semuanya kena guys Terus Disini aku sisain bumbunya sedikit guys Buat untuk terakhirnya nanti ya Sisain dikit aja Buat nanti Pas kita plating Kita tambahin bumbu diatasnya Nih Sampai dia coklat gini Baru deh Oke guys Ini dia Ikannya udah kita grill Kita bakar Lalu kita masukin ke Daun pisang Kalian tau lah ya Caranya Bikin daun pisang Tinggal kalian taruh Terus bikin Rumah Rumah Ini buat nasi ya Ini kita Kita pindahin dulu ikannya kesini Kita taruh Tadam Bedanya kalo yang di Foto audisi tuh ikannya lebih gede Ini agak kecil Kenapa? Tidak apa-apa Bumbunya Kita tinggal Terus oke Ini ada sisa bumbu Sisa bumbunya itu kita Kita taruh lagi Biar banyak Semakin banyak bumbunya Semakin sedap Ini kacang kenarinya Kita taburin diatas guys Taburin Taburin semuanya Bukan orang Indonesia Kalo makan gak pake nasi Ya guys Nah ini tuh nasi kemangi Ini tuh nasi putih biasa Kayak kalian biasa yang masak Nasi biasa tuh Terus kalian taruh satu porsi Terserah kalian Ini nasinya mau seberapa Ini cuma nasi putih biasa Terus kita pake kemangi Kemanginya tuh kita cincang Kita chop Gak harus sampe halus banget Ini kita ambil sekitar Berapa Kita coba Agak-agak udah layu ya Mau makan apa Kalian bisa nanti cari Yang lebih fresh But that's okay Masih enak Dari kaki Dari kaki It's not good It's still smell like Mami It's still smell good guys Ini Kita Ambil Delinya saja Peras segini cukup Tidak Kita tambah lagi guys Terus ngapain Kita chop Kita chop Gak usah halus banget ya Kita chop Kita chop Make sure your knife is good enough to cut your kemangi Kita chop Kita chop Tidak 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 Aku kasih ini cukup ya Saya sih enak Tapi kalian bisa tambah lagi Kalau kalian emang suka Mangi banget Bisa kalian tambahin sesuai selera sih But I think bisa sih enak Terus Kita masukin Kenasi putih Belum Masih enak Masih enak Masih enak Masih enak Kalau kurang Tinggal bisa tambahin Nah Ini Tadi kita Aku udah bikin minyak bawang Cara bikinnya kayak gini Nah disini ada 2 siung bawang putih Kalian cincang Halus guys Ya Kayak gini aja Sudah cukup Nah abis itu Ada di saucepan Kita masukin minyak Segini aja Secukupnya ya guys Ya Nah Habis itu udah panas Kita masukin bawang putih Yang kita cincang tadi Guys Tuh Terus kita aduk-aduk Terus guys Mokoknya guys Tuh diaduk terus Kayak begini guys Kita aduk Sampai Dia itu tuh Wangi Dan kecoklatan Warnanya udah kecoklatan Kayak gini nih Kita aduk Terus guys Nah Disini Kalian udah Bisa Masukin Garam Sama kaldu Satu sendok teh aja Abis itu Kalian aduk-aduk Terus guys Sampai kayak gini Baru kalian serve Minyak bawang Minyak bawangnya itu Kita kasih sekitar Kita kasih 2 sendok teh Seperti ini Tapi boleh lah ya Satu setengah sendok makan Kita seasoning Garam Kaldu jamur Ini kita kasih Satu sendok teh Gampang gak Bikin nasi kemarin tuh gampang sekali sih Oke Kita aduk Habis itu Kita panasin di Wajan Iya Kita panasin di wajan Biar anget Karena kita kasih garam Kita kasih kaldu tadi Jadi biar dia Menyerap di Nasinya Nasinya Lalu nasi kemangi Udah jadi Langsung kita Masukin si Masuk kemangi Enak Sedih Masuk kemangi Masuk kemangi Masuk kemangi Biar Ujan Ujan Kayaknya Lalu Terus Terus Sekarang kita kasih Lalapan Sini Sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati